Bukapaket Bukapaket Snack yang pertama Hmm Hanis Ini kayak snack jagung tapi rasa coklat Oh yeah Ini Sama kayak snack di Indonesia sih Enggak banyak beda Tapi enak ini Cocok banget kalo misalkan lo makan Sambil nonton film atau nonton TV Ditemenin sama kopi panas Atau coklat panas Gue suka Next Snack yang kedua Teksturnya lebih kering dibanding Snack yang pertama tadi Rasanya perpaduan Ada rasa manis Asin Dan rempah Kayaknya rempah-rempahnya ini Jahe sama cengkeh Ups Ini mirip-mirip banget sama Snack-snack Arab Karena mengandung Rempah-rempah itu juga Menurut gue ini cocok dimakan kalo lagi Siang hari Lagi di kantor atau lagi Aktifitas di luar Tapi gue kurang suka Karena ada rasa rempahnya Lebih dominan dibanding rasa Manis atau rasa asinnya Oke next Snack ketiga Asin Ada manisnya sedikit Dia crunchy sama kayak yang pertama Cuman bedanya Ini gak lengket Karena lebih condong Ke rasa burihnya ya Ini mirip banget sama Dari tekstur yang gue pegang Mirip banget sama Snack-snack yang ada di Indonesia Ini kayak snack jagung ya Ini Enak sih Buat temen cemilan kalo lagi di jalan Lagi macet atau lagi Kemana gitu Enak, gue suka Oke next Snack gompak Wow Beda nih Ini masih dibungkus Permen kayaknya ini Oh yeah Nah beda tuh men Ini beda kayak Snack-snack sebelumnya yang Lebih kejajanan ini ke permen Kalo tadi snack rempah Ini permen rempah Lo bisa bayangin gak permen rempah kayak gimana Kalo tadi ada rasa asin manisnya Ini literally rempah Ini permen jahe deh kayaknya gue rasa Mereka I'm so sorry gue gak suka Sangat gak suka Next Hmm Hmm Rasanya lebih gak jelas lagi Hmm Ini perpaduan asem dan asin Ini Crunchy Kayaknya ada campuran seafoodnya ya Karena ada kerasa banget rasa-rasa amisnya ini Dan Either udang atau ikan Tapi ini Justru Amisnya lebih berasa dibanding Rasa asinnya Dan asemnya juga mendominasi Jadi ya Bisa bayangin aja Bau amis Asem Dan Asin Dan Gue gak suka ini Well gue gak sabar pengen liat langsung Kayak apa snack snack yang tadi gue cobain Sekarang gue buka Penutup matanya Wow Ups Yang pertama yang mana tadi Ini Ini urut nih Satu Dua Tiga sampai yang terakhir Ini snack namanya apa? Itu snack jagung rasa hazelnut Snack jagung rasa hazelnut Nah ini yang paling gue suka nih Karena Dia Bentuknya Apa Rasanya Coklat Tadi manis gue bilang kan Ada Agak-agak sticky-sticky gitu Ini ternyata ada Caramelnya Coklatnya agak-agak dia Hmm Leleh Yang kedua ini apa? Seolah itu Curos Kayu manis Curos Kayu manis Oh ini tadi yang gue bilang kue Arab itu ya? Ini apa tadi? Yang itu snack jagung rasa kacang dan caramel Snack jagung rasa kacang Karamel Nah ini tadi yang gue bilang ada rasa asin dan rasa manis Enggak? Wah Nah ini gue inget banget nih paling inget nih Ini permain rempah ya? Ya Kayu manis Kayu manis Ini yang tadi gue bilang gue tidak begitu cocok Tapi Mungkin buat kalian yang penyuka rempah atau kayu manis Ini cocok banget Gitu Ini tadi yang terakhir ya? Rumput laut Rumput laut Ini yang tadi rasanya ada asam sama ada asin dan rasa seafoodnya itu Kalo yang paling lo maska? Paling gue gak suka Ya ini Karena Gue basicnya tidak suka rempah Tidak suka kayu manis Tidak suka jahe Dan cengkeh dan lain-lain Tapi buat lo semua yang memang suka dengan rempah Ini cocok banget Karena Menurut gue sih ini pure ya Pure 100% dari rempah kayu manis Tidak dicampur apa-apa Karena rasanya Berasa banget sih Yang paling lo suka? Paling gue suka ini Pasti Karena Ini bentuknya Pas banget buat dimakan Kalo misalkan lo lagi nonton Atau Lagi jalan sama pacar lo mungkin Sama temen-temen lo Terus Temen minumnya adalah kopi panas Atau coklat panas Ini cocok banget Jadi Gue paling favorit Nah itu tadi 5 snack korea yang unik-unik yang udah gue coba Gimana? Penasaran gak payah nyobain sendiri? Gampang kok nyarinya? Buka aja Bukalapak Tunggu sub indo by broth3rmax